Sekretaris Dinas Pendidikan Bangkalan M. Zainal Komar membocorkan, guru PNS di Bangkalan sangat kurang. Banyak guru ASN di kabupaten paling ujung barat Pulau Madura itu sudah pensiun dan wafat. Guna memenuhi itu, pihaknya akan memaksimalkan kebutuhan kebijakan P3 untuk menjadi PNS. Kendati demikian, Zainal menyampaikan, Bangkalan hanya bisa mengajukan kuota P3KS sebanyak 2.841 guru. Dijelaskannya, banyak guru di Bangkalan yang belum memenuhi syarat. Dia membocorkan sekitar 8.000 guru yang tidak memenuhi syarat. Helmi Yahya, Syahid Mujetahidi, KM Afis Bangkalan, melaporkan. Terima kasih telah menonton!